Dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial Facebook, nampak seorang pemuda masuk ke dalam musola. Setelah memastikan kondisi aman, pemuda ini langsung mencongkel kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Setelah berhasil merusak satu kotak amal, pemuda ini juga mencongkel kotak amal lainnya yang berada di dalam musola. Natenoh, salah satu takmir musola Miftahul Huda menceritakan bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada Rabu Siang. Warga sekitar juga tidak menyangka jika pemuda yang masuk ke musola tersebut adalah seorang pencuri. Pencurian yang terjadi di musola ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah kelima kali. Itu dicongkel dari bawah yang besar, yang kecil dari atas dicongkel. Yang buat masukin uang itu dicongkel, itu kan kaca, dicongkel gini pecah, sama ada blipiknya itu dicongkel di sampah bubeng. Ada berapa kotak amal, Pak? Dua. Oke, semua itu? Ya, yang kecil di perempuan, yang besar di laki-laki. Meski sering menjadi sasaran pencurian, namun takmir musola Miftahul Huda tetap tidak mengunci pintu musola. Ini dilakukan karena atas kesepakatan warga, agar musola terbuka bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah sholat di musola tersebut. Dedy Prasetyo Kompas TV Malang, Jawa Timur